Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran telah menetapkan sejumlah program mandalan dalam 100 hari pertama masa kerja hingga 5 tahun ke depan. Berikut datanya yang kami himpun dari laman cnetindonesia.com. Dan kita lihat, yang pertama adalah program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran 71 triliun rupiah yang menjangkau 82,9 juta penerima. Nah, menggenjot pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun, memberantas kemiskinan hingga tahun 2029, membangun 3 juta rumah per tahun, 1 juta unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan 2 juta unit untuk masyarakat pedesaan. Lalu selanjutnya mencetak sawah baru 150 ribu hektare beserta dukungan sarana-prasarana dengan anggaran 15 triliun rupiah. Kenang, kita lihat adalah membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa seluas 80 ribu hektare. Mencapai suasembah ada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, merenovasi sebanyak 22 ribu sekolah dengan anggaran 20 triliun rupiah. Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan dana 4 triliun rupiah, kemudian memberikan biasiswa untuk 20 ribu pelajar, lanjut studi di luar negeri. Berikutnya, ke-11 adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk tensi, gula darah, fotoronsen, screening penyakit katastropik dengan anggaran 3,2 triliun rupiah. Menuntaskan TBC dengan anggaran 8 triliun rupiah. Membangun rumah sakit di daerah dengan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D menjadi tipe C dengan anggaran 1,8 triliun rupiah. Membangun rumah sakit daerah tertinggal terdepan dan terluar yang selesai pada tahun 2029. Selanjutnya menciptakan 300 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia.